Halo teman-teman, hari ini kita akan bikin ID card ya Jadi bahannya itu seperti PVC, seperti SIM, seperti KTP Jadi dia tebal, jadi prosesnya itu nanti kita akan belajar bareng-bareng mulai dari awal Dan kalau untuk jenis kertasnya, teman-teman bisa lihat video saya di atas ini Sudah saya jelaskan kertas yang saya pakai Dan juga mulai dari alat-alat bahan yang saya gunakan Teman-teman juga lihat video saya sebelumnya tentang alat dan bahan Nanti di akhir video saya kasihkan linknya Dan kali ini kita akan bikin proses desain dan proses mencetaknya sampai jadi sebuah ID card Jadi teman-teman tonton terus video ini biar teman-teman tidak ketinggalan info Dan siapa tahu ini usaha ini bisa teman-teman praktekkan di rumah dan juga bisa menambahkan omset kalian itu di usaha kalian di rumah Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi terbaru ketika saya bikin video terbaru Oke kita mulai aja video kali ini ya Nah kali ini saya itu menggunakan desainnya itu menggunakan Corel Draw ya Jadi biar lebih enak pengaturannya Di sini saya bikin mau mencetak ID card dari alat-alat segorogidul ya Jadi salah satu komunitas di daerah Jawa Kita akan bikin ID cardnya ini Ini sudah saya desainkan dan kita tinggal cetak aja ya Jadi kita mulai proses mencetaknya aja ya Jadi file disini ada file ya Print preview Nah disini kalian mengatur di printernya itu teman-teman ya Gunakan printer yang kalian punya Kalau saya menggunakan printer L300 series ya Jadi saya klik printernya Terus disini ada pengaturan printer properties Saya klik disini Nah ini kita bisa atur Kalau ID card itu ukurannya 20 x 30 cm ya 20 x 30 cm untuk kertasnya Disini saya pakai action matte Action matte biar hasilnya itu Tajem Walaupun lama cetaknya dia itu hasilnya bagus Tajem Karena dia nggak glossy Saya pakai matte Bahan kertasnya kan nggak glossy Disini saya pakai standard aja Dan saya tekan OK Nah pengaturan yang paling penting disini Yaitu adalah Kita mirror gambar ini Jadi kalian ketika mencetak edikat Jangan langsung cetak Kalian harus mirror dulu ya Klik icon mirrornya Jadi disini gambarnya otomatis Dia akan terbalik Jadi nyetaknya itu Cetak terbalik ya Berikutnya kita siapkan kertasnya dulu Kertasnya seperti ini Sudah saya jelaskan info tentang kertas Di video saya sebelumnya ya Nah ketika mencetak Teman-teman lihat dulu disini Pada bagian kertas ini Kalian Sobek dulu dengan kuku ya Kalian lihat pada bagian yang Mudah mengelupas Nah pada bagian mudah mengelupas Ini kalian jangan print disini Jadi dibaliknya ya Yang tidak mengelupas Jadi jangan sampai keliru Kalian nanti kalau keliru Di tempat yang mengelupas Dia itu enggak menempel ya Jadi disini ada jelas banget Disini Kupas pakai kukuan bisa Ini jangan dicetak Jadi nyetaknya dibaliknya sini Oke kita pasang di printer ya Nah ini saya pasang di printer ya Di printer Jadi yang lupas ini Saya taruh di belakang Biar dia enggak kecetak Jangan sampai kebalik Lalu disini di printer saya Langsung saya print aja ya Saya print Print this sheet now Seperti ini Nah dia akan proses mencetak Tunggu prosesnya selesai Dan nanti kita akan Melanjutkan ke proses berikutnya Jadi setelah proses mencetak tadi ya Kita masuk ke proses Pemotongan ID card Jadi kita lihat proses Pemotongan ID cardnya ya Ini adalah proses pemotongan ID card Yang kita pakai tadi Jadi kita pemotong seperti ini ID cardnya itu Kita plong sesuai dengan ukuran Yang dipakai Nah ini cantik banget ya orangnya ya Kalian bisa lihat ID card alap-alap segera gitu Oke Ini ternyata anggotannya Jauh-jauh cantik semua ini Jadi setelah tadi dipotong-potong Sekarang kita hilangkan pelapis plastik Pada area PVC nya ya Tarik seperti ini Ini adalah pesan plastik Dan harus Terpelupa semua ya teman-teman ya Kalau ada yang ketinggalan Seperti ini Kita kasih isolasi lagi Karena kalau plastiknya itu Nggak dicopot semua Itu nanti nggak lengket Habis itu kita pasang Kita pasang Kita pasin Lalu teman-teman Tekan-tekan Seperti ini Biar Lengket ya Habis itu baliknya Kita juga lepaskan Prosesnya sama Dan kita pasang Di baliknya ya Setelah diginin Jangan sampai terkena tangan ya Nanti kotor banget Jadi kita harus hati-hati Kita paskan Dulu Jangan langsung ditempel Ketika benar-benar lurus Kita tekan Dan sudah jadi Kita masuk ke proses Berikutnya ya Oke dan berikutnya itu Kita masukkan ke mesin Laminating ya Kalian masukkan seperti ini Ketika disini sudah muncul Kita masukkan kebalik Usahakan ketika kalian Melaminatingnya Di 22 kali ya Jadi biar memang Benar-benar lengket banget Jadi begitu tadi Tutorial gimana Proses pembuatan Dari ID Cut PVC nya ya Jadi semoga Video ini bermanfaat Dan Untuk hasil akhirnya Seperti ini Jika kalian Sudah selesai Kalian bisa kelupas Pada area Di Selaputnya Luarnya Kalian tinggal Tarik seperti ini ya Lupa seperti ini Dan hasilnya Sudah jadi ID Cut yang mengkilap Dia tebel Kayak SIM Dan Terima kasih Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Biar kalian dapat Notifikasi ketika Saya upload video terbaru Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton